Lubirsa Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terkait ancaman penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ispah menghadapi perubahan iklim El Nino. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2023. Provinsi Banten mulai memasuki puncak El Nino sehingga menyebabkan cuaca lebih panas dari biasanya. Menghadapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramuji Hastuti meminta masyarakat waspada terhadap ispah atau infeksi saluran pernafasan akut, yaitu infeksi yang menyerang saluran pernafasan atas. Dengan adanya fenomena El Nino ini, masyarakat diimbau untuk berperilaku hidup sehat, diantaranya mengkonsumsi makanan yang bergizi. Hal itu dapat membantu menjaga daya tahan tubuh, kemudian harus banyak meminum air putih. Selain itu, istirahat yang cukup dan harus rutin melakukan olahraga atau kegiatan fisik. Oleh karena, ya tentu bagaimana masyarakat dalam memaknai El Nino ini harus mampu berperilaku hidup sehat. Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah, mereka harus mampu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Karena salah satu bentuk daya tahan tubuh yang dihasilkan manusia itu adalah dengan konsumsi makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua adalah, bagaimana harus banyak minum air putih, minimal 8 gelas per hari. Kemudian juga kita harus melakukan aktivitas fisik, olahraga itu minimal 30 menit per hari. Selain penyakit ispa yang sering terjadi ketika cuaca panas ekstrim, terdapat juga penyakit lainnya, yaitu penyakit kulit. Penyakit kulit menjadi satu penyakit yang harus diwasbadai oleh karena itu, Adi berharap agar masyarakat Banten bisa menjaga dan melindungi tubuhnya dari sengatan matahari langsung. Nurjen, JPMTV, Kota Serang, Banten.